Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah Injil Tuhan. Bersyukurlah Renungan oleh Bruder Angelus Morey, Okar Mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu adalah pelajaran hidup yang pertama-tama diberikan orang tua. Berterima kasih menjadi etika yang berlaku di mana saja. Itulah yang Yesus ingin ajarkan melalui nasi ini, yaitu berterima kasih atau mengucap syukur. Penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai penyakit najis dan orang yang mengidapnya disingkirkan dari pemukiman. Tidak mudah untuk sembuh dari kusta. Orang yang sudah merasa sembuh pun tidak dengan mudah kembali pada komunitasnya. Harus ada pembuktian dan pengesahan dulu dari imam. Oleh karena itu, orang yang sembuh dari kusta akan sangat bersyukur, sebab bisa kembali menjalani kehidupan yang normal bersama-sama orang lain. Tapi tidak demikian halnya dengan sembilan orang yang telah disembuhkan. Mereka tidak kembali dan berterima kasih. Kesembuhan tidak menyentuh hati dan tidak membuat mereka mengenali Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan. Mereka menerima anugerah Allah, tapi tidak merespon dengan iman dan ucapan syukur. Berbeda dengan seorang yang kembali, ia menyadari bahwa kesembuhan itu datang dari Allah, lewat Yesus. Karena itu, ia bukan hanya mematuhi perintah Yesus untuk menemui imam, tapi juga kembali pada Yesus setelah sembuh. Ia memuliakan Allah bahkan dengan suara nyaring. Oleh karena imannya, ia diselamatkan. Mari melihat cara hidup kita yang sudah menerima rahmat, pembaktisan, dan endugerah cuma-cuma dari Allah. Kita dikasihi, diampuni, diselamatkan, dan dijadikan anggota kerajaan Allah. Lalu apakah cara hidup kita, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan sudah sesuai dengan kehendak Allah? Atau malah sebaliknya? Kita menjadi lupa untuk bersyukur dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan atau ego kita sendiri. Melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari adalah ucapan syukur kita atas rahmat dan anugerah dari Allah atas hidup kita. Semoga kita menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Atas rahmat dan kasih Allah dalam hidup kita. Selamat menikmati menu hari ini. Selamat menikmati.